Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Ngeri-ngeri, Jokowi telah sembunyikan utang ratusan triliun Ekonomi Senior Indef, Prof. Didik Rahabini menyebut utang negara terus membengkak dan disembunyikan Baik oleh pemerintah maupun oleh DPR Hal itu diungkapkan oleh Didik pada diskusi daring pergerakan Indonesia Maju atau PIM Dengan tajuk Outlook 2021, National Economy Outlook Yang dilansir dari hobs.id jaringan suara.com pada hari Jumat 15 Januari Menurut Didik lagi, utang yang terus membengkak dan disembunyikan nyaris tidak dipermasalahkan oleh DPR Padahal jumlahnya terbilang sangat besar Ini disembunyikan 921 triliun Tidak dibahas di DPR, tapi yang dibahas 446,3 triliun SBN Sedangkan 475,2 triliun untuk membayar jatuh tempo Negara ini makin otoriter Pada tahun 2021, tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa Utang diteruskan sampai 1530,8 triliun rupiah Mengubah utang, tidak ada wara-wara di DPR Didik secara tak langsung mengaku kecewa dengan capaian Jokowi di bidang ekonomi Sebab, sejak 2 tahun terakhir, utang negara terus mengalami pemengkakan Itulah mengapa dia mengatakan pemerintah sedang berjalan ugal-ugalan Pemerintah ugal-ugalan sejak tahun 2019 Zaman Jokowi utang itu terus bertumpuk-tumpuk Tidak pernah digendalikan Berkaca pada kenyataan tersebut, Didik tak sungkan menyebut Jokowi sebagai raja utang Bukan hanya itu, secara keseluruhan pemerintahan yang saat ini menjabat juga layak untuk disebut demikian Jadi Jokowi ini raja utang Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang Parahnya, kata Didik, pemerintah seakan tak bisa berbuat banyak mengatasi permasalahan besar itu Bahkan menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebenarnya memahami situasi ini Namun, dia juga tak bisa berbuat banyak lantaran tekanan politik yang kuat Menteri Keuangan Sri Mulyani ngerti Ini bukan tidak ngerti, tapi dia tidak bisa apa-apa dengan tekanan politik Jadi kalau kita kritik, ya dia marah-marah Salah dia Begitu ucapnya Dan hanya itu, mantan Presiden ke-6, SBY pun juga menyebut Era Jokowi utang tinggi dan tidak aman Susi Lompang Yudhoyono atau SBY, Presiden ke-5 Republik Indonesia Berkomentar di media sosial mengenai kebijakan pembiayaan Utang Pemerintah Barut laki-laki asal pencerita Jawa Timur itu, utang pemerintah mungkin bisa dibilang agak kebelabasan Utang yang ada menurut saya sudah sangat tinggi dan karenanya tidak aman Persoalannya bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB Indonesia Tapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN Membatasi ruang gerak ekonomi kita Begitu tulis SBY Pada 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 30,18% Naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 29,78% Tahun lalu, rasio ini melonjak tajam Berakhir November 2020, total utang pemerintah mencapai 5.910,64 triliun rupiah Yang setara dengan 38,13% dari PDB Namun 2020 sangat berbeda Pandemi virus corona membuat pemerintah harus menjadi curu selamat Pemerintah harus hadir baik itu di aspek kesehatan maupun sosial ekonomi Karena dunia usaha dan rumah tangga terpukul luar biasa akibat pandemi Kenaikan utang tidak hanya terjadi di Indonesia Pemerintah di hampir seluruh negara juga menggelontorkan stimulus fiskal yang tentu harus dibiayai Dengan kondisi penerimaan pajak yang seret akibat ekonomi mati suri Karena pandemi Suka tidak suka, stimulus fiskal harus dibiayai dengan hutang Akan tetapi, SBY menggarisbawahi bahwa masalah utang bukan hanya aman atau tidak aman Yang dilihat dari rasio adalah PDB Hal yang juga penting adalah bagaimana membayar utang itu Apakah bakal membatasi kemampuan pemerintah dalam bidang lain Betapa berat ekonomi kita jika misal 40% lebih belanja negara harus dikeluarkan Untuk membayar cicilan dan bunga hutang Jadi jangan hanya berlindung pada persentase Debtu Gidiberatio yang dianggap masih aman dan diperbolehkan undang-undang Bukan disitu persoalannya Lalu bagaimana situasi utang pemerintah pada era SBY dan juga Jokowi? Apakah memang utang pemerintah sudah kebebelasan? Pada sisi pertumbuhan, rata-rata utang pemerintah pada masa Jokowi Periode 2015-2019 naik 12,96% Pertahunnya Sedangkan rata-rata pertumbuhan utang pada masa SBY Yaitu sebesar 10,51% per tahun Dan pada periode pertama 2005-2019 Hanya 4,38% per tahunnya SBY juga menyinggung soal pembayaran bunga utang Yang membuat manukur APBN menjadi terbatas Apakah pada masa pemerintahan Jokowi pos ini semakin meningkat? Selama 2016-2019 Rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara Secara keseluruhan adalah 10,56% per tahun Sedangkan pada 2010-2014 adalah 7,36% Dan 2005-2009 ada di angka 10,83% Rasio pembayaran bunga utang era Jokowi lebih tinggi Ketimbang SBY periode kedua Tapi lebih rendah ketimbang pemerintahan SBY jilid pertama Utang luar negeri pada Februari tumbuh sebesar 5,4% year on year Melambah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya Sebesar 7,6% year on year Perkembangan tersebut terutama didorong oleh perlambatan utang luar negeri publik Begitu keterangan Bank Indonesia pada akhir Rabu 15 Maret yang lalu Lebih rinci lagi, posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir Februari 2020 Sebesar 200,6 miliar dolar Amerika Serikat Atau tumbuh 5,1% Lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya Penurunan utang luar negeri pemerintah tersebut dipengaruhi oleh sentimen global Sebagai dampak pandemi virus corona yang meluas BI menyebut utang luar negeri pemerintah dikelola hati-hati dan kredibel Agar mendukung belanja pemerintah pada sektor prioritas Sektor prioritas tersebut melibuti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,4% dari total ULN pemerintah Sektor jasa pendidikan 16,3% Sektor konstruksi 16,2% Sektor jasa keuangan dan asuransi 12,8% Dan sektor administrasi pemerintah Pertahanan dan jaminan sosial wajib 11,6% Akan tetapi diberitakan lagi posisi utang Indonesia pada akhir Mei 2020 Telah berada di angka 5.258,57 triliun rupiah Nilai ini naik dari posisi akhir April yang berkisar 5.172 triliun rupiah Rasio utang perakhir Mei 2020 naik di angka 32,09% Dari PDB dari bulan sebelumnya di angka 31,78% Ada pun komposisi utang luar negeri pada Mei 2020 Terdiri dari 4.442 triliun rupiah Surat berharga negara dan 815 triliun rupiah dari pinjaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!